Oke pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mematikan atau menghilangkan service dari delivery optimization ini yang muncul pada task manager jadi dia sini menggunakan bandwidth yang lumayan besar juga ya jadi ada beberapa kasus kuota data itu termakan dikarenakan windows update dan delivery optimization ini aktif jadi untuk mematikannya disini yang pertama kita lakukan adalah kita buka pengaturan di windows kemudian kita pilih update dan security pilih di bagian ini delivery optimization lalu disini ada tulisan low download from other spec jadi pada bagian option ini kita ubah optionnya menjadi off ya jika sudah off selanjutnya disini kita klik logo Windows klik kanan lalu pilih run kemudian kita ketik disini service.msc lalu kita pilih ok maka dia akan masuk ke Windows service ini ya di sini kita cari delivery kita klik kan D ya di keyboard delivery optimization nya lalu kita klik kanan pilih properties kemudian disini kita stop ya jika status servicenya disini start atau running ya kita stop service statusnya kita stop kemudian kita pilih ok kemudian jika sudah kita bisa cek hasilnya di task manager kembali ya kita buka task manager lalu di bagian service host ini biasanya ada delivery optimization nya disini sudah tidak muncul lagi service nya dengan begitu kita sudah berhasil mengatasi masalah delivery optimization yang muncul pada task manager oke semoga tips ini bermanfaat jika ingin bertanya silahkan komentar di bawah gunakan dengan bijak sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati